Intro Mantan pemain sepak bola tahun 80-an Asrielka sukses menjadi pengusaha besar Di bawah bendera PT Kunangu Jantan, Asrielka fokus dalam penyediaan Pemoresan, distribusi plat baja dan beton yang siap pakai untuk industri, konstruksi, kelistrikan, pertambangan, telekomunikasi serta perhubungan Merangkak dari bawah dan gagal menjadi PNS, Asriel bertekad mandiri dan punya usaha sendiri Tak seperti mantan pemain bola lainnya, Asriel tak melanjutkan karirnya jadi pelatih Tetapi ia banting setir, menjadi pengusaha dan sekarang telah menjadi owner PT Kunangu Jantan Pemirsa, saat ini kami sudah berada di PT Kunangu Jantan Salah satu perusahaan yang berkelola di dalam baja Salah satu pembuat piang-piang untuk pembuatan listrik ataupun alat baja yang lainnya Kami saat ini ingin menyorotin bagaimana salah satu perusahaan, salah satu perusahaan terbesar yang ada di Sumatera Barat Yang dimiliki oleh mantan pemain sepak bola PSP Padang, yaitu Bapak Asriel Teg Nanti kita akan meliput secara khusus dan secara eksklusif bagaimana keberadaan PT Kunangu Jantan Yang saat ini berada di kota Padang Kita akan melihat bagaimana pembuatan bahan baku dari perusahaan ini Kita bersama kami ikuti sesuatu Usaha lokal yang telah menasional itu didasari keinginan Asriel Ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini Bahkan PT Kunangu Jantan tidak saja memenuhi material konstruksi di Sumbar Tetapi juga di wilayah Sumatera Pemain bola sukses menjadi pengusaha besar Dama nasional ini sangat peduli negeri dan dunia sepak bola Buktinya, ia memberikan sumbang sih untuk perkembangan sepak bola kota Padang dan Sumbar Pria yang mengawali usaha harus bangun mencari rezeki Sekarang telah punya seribu orang karyawan Bahkan ia juga memperkerjakan 25 orang insinyur berbagai jurusan Usaha pun semakin berkembang dan sekarang memiliki tiga hotel Hotel Grand Bunda memperkerjakan ratusan karyawan itu tidak saja di Padang tetapi juga di Bukit Tinggi Semangat dan cinta kerja menjadi motonya Asriel juga menunjukkan kepedulian dunia bola yang membesarkan dirinya Piala Irman Guzman membesarkan PSP dan menjadi sponsor semen Padang FC juga dilakukan Bahkan dana CSR yang menjadi bagian penting pembangunan infrastruktur di kota Padang maupun Sumbar Pria berhati lembut, ini telah mengisi sejarah Mantan pemain bola sukses mendirikan pabrik di bawah bendera PT Kunangu Jantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami adalah perusahaan menopaktur dari Sumatera Barat Di mana ruang gerak kami ini yang memproduksi barang-barang untuk infrastruktur yang lagi tren dibangun negara pada saat ini Contoh-contoh dari produk kami itu adalah tiang panjang, tiang listrik beton, tiang listrik untuk PLN, tiang listrik untuk Telkom, dan tiang lengku jalan untuk jalan tol Latar belakang kita ini awalnya kita bermula dari bekas pemain sepak bola di PSP Padang dari tahun 1978 sampai tahun 1987 Sehubungan dulu waktu itu pemain bola ini ada peluang dapat untuk jadi PNS atau bekerja di bank Sehubungan hal itu kami tidak mendapatkan peluang untuk mencapai karir itu Karena kita juga dalam bermain sepak bola ini tidak begitu berprestasi Karena tidak begitu berprestasi kita mengambil arah untuk mencoba-coba jadi pengusaha Dan kita merantau ke Jakarta ke Pasar Kenari Dan magang di Pasar Kenari itu selama dua tahun Setelah dapat ilmu di Pasar Kenari itu kita kembali ke Sumatera Barat Dan menjadi pengusaha yang berpartner dengan PLN Setelah kita berpartner dengan PLN itu Setelah agak-agak maju sedikit Sudah itu bangkrut di tahun 1998 Setelah bangkrut tahun 1998 itu timbul ide untuk membangun usaha ini Yang bisa mengelibatkan orang banyak dan tenaga kerja Sehubungan dengan prinsip yang kita anud itu Bisa mendatangkan rezeki bagi kami Dan berkat pertolongan Tuhan Kita bisa membangun pabrik di Padang dan Pekanbaru Di mana pabrik kami ini banyak juga mensupply Dalam hal pembangunan-pembangunan jalan tol, listrik Termasuk jembatan Termasuk tower telkom dan lain-lain Jadi disini kami dapat inspirasi Karena bekas pemain sepak bola Orang olahraga ini mempunyai karakter pertama sportif Yang kedua punya semangat tinggi Yang ketiga punya kepercayaan diri Jadi bekas dasar-dasar kita dari dunia olahraga Inilah yang kita bawa ke dunia usaha Kalau kita dalam dunia usaha ini bersemangat Jalan pasti ada Kita sebenarnya modal dari nol Bisa membangun pabrik Itu karena menjiwai jiwa bekas pemain sepak bola Jadi sepak bola ini tidak ada istilahnya Sepak bola ini yang tidak bisa Dan orang-orang pemain sepak bola ini Sebenarnya punya potensi juga Mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sekali Jadi itulah bekal kita Untuk bisa dasar-dasar kami menjadi pengusaha Mungkin itu yang bisa Sampai Terima kasih telah menonton!